Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM berdampak pada harga sembako yang ikut terkerek naik. Untuk mendekat inflasi dan menaikan daya beli masyarakat, Kodim 1014 Pangkalanpun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bekerjasama dengan sebuah toko ritel menggelar bajar murah sembako. Para emak-emak pun langsung menyerbu pasar murah ini lantaran harganya di bawah harga pasaran. Tampak ratusan emak-emak hilir mudik dan berjubel di halaman depan Makodim 1014 Pangkalanpun, Kabupaten Kota Waringin Barat, di Jalan Antasari, untuk berburu sembako murah dalam bazar murah yang digelar TNI bekerjasama dengan sebuah ritel. Para emak-emak ini tampak berjubel dan takut kehabisan barang yang dicari, yakni minyak goreng, gula pasir, dan sejumlah barang kebutuhan pokok lainnya. Harga barang yang dijual jauh di bawah harga pasaran, seperti minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp13.500 per liter. Selain itu, gula pasir dijual Rp13.500 per kilogram. Namun, untuk setiap warga hanya boleh membeli maksimal 5 liter minyak goreng dan 4 kg gula pasir. Selain itu juga dijual beras, minuman, susu, mie instan, tepung, dan masih banyak barang-barang lain yang harganya sangat jauh lebih murah daripada di pasaran. Para emak-emak pun merasa terbantu dengan pasar murah pasca kenaikan harga BBM yang dibarengi harga kebutuhan pokok ikutan naik dan sangat memberakan ibu rumah tangga. Iya, dua harga pasca kena harga. Misalnya contoh apa yang ibu beli, biasanya di luar berapa, sekarang di sini berapa? Contohnya seperti gula, biasanya gula ada yang Rp14.500, di sini alhamdulillah cuma Rp13.900. Oh, ngirit Rp1.000 ya. Itu nggak mungkin ya. Iya, BBM naik. Paling nggak, ya seringlah diadakan kayak Bajar ini. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga mungkin di rumah ya, dengan kenaikan BBM ini, yang ibu rasakan makin berat apa, kebutuhan apa aja yang naik? Iya, semuanya. Hampir semua naik, ibu ya? Iya, hampir semua naik. Apalagi kayak kita kan fungsiunan kan, itu seperti yang paling menonjol ya BBM, habis itu apalagi nanti kalau rencananya kenaikan listrik sama ini kan di alihkan fungsinya lagi kan, mau ke gas, mau ke listrik itu otomatis kita bebannya makin tambah. Jadi otomatis beban hidup makin dibat. Sementara itu, menurut Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, pasar murah ini digelar untuk menekan inflasi dan membantu meringankan pengeluaran masyarakat luas. Sebab semua komoditi yang dijual ini harganya sangat murah dan jauh dari harga di pasaran. Ini juga sekaligus memperingati HUD TNI yang ke-77 tahun. Niat untuk penyelenggaran Bajar ini, yang pertama, kita tahu bahwa di era saat ini terjadi inflasi di beberapa tempat. Ini salah satu cara untuk kita menjual barang murah, sehingga bisa menurunkan inflasi di wilayah Kodim 1014 Pangkalan Bun dan sekitarnya, konsusnya Kabupaten Kobar. Kemudian, kita tahu bersama bahwa di tengah kesulitan masyarakat, ini ada beberapa kecana yang membutuhkan untuk barang-barang yang murah dan berkualitas. Untuk itu, kita sejarakan dan kebutuhan. Dalam pasar murah kali ini, jumlah barang yang dijual tak terbatas. Jika stok masih ada, akan terus dipasok ke pasar murah hingga jelang siang. Rencananya pasar murah ini akan digelar hingga 3 hari ke depan sejak hari Rabu hingga hari Jumat. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warungin Barat, Kalimantan Tengah, Sigi Cakwan, INews melaporkan.